assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman teman tentunya baik ya teman teman ya di video saya kali ini saya akan penuhi request kalian yang kemarin menanyakan bagaimana sih bang caranya mengecilkan icon icon yang ada di tema oppo dan realme jadi icon icon yang ada di desktop ini teman teman ya di tema oppo dan realme ini nantinya kita akan kecilkan gitu jadi sebelum lanjut ke tutorialnya buat teman teman yang baru mampir channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe nya ya teman teman ya supaya kalian tidak ketinggalan video video terbaru ataupun tema tema keren yang saya share di video berikutnya oke langsung saja teman teman kita ke tutorialnya ya jadi kita cari dulu tema yang kita buat percobaan ya kita buka tempur jadi disini saya menggunakan tema yang ada di tempur saja entah itu kalian menggunakan tema kalian sendiri gak apa teman teman ya jadi ini buat percobaan saja kita cari icon yang tema yang iconnya besar tadi sudah saya letakkan di favorit nah ini ya ini kan icon-iconnya besar-besar teman teman ya kayak gini ya nah kayak gini sekarang ini kita terapkan dulu kita klik uji coba kita tunggu sebentar teman teman ya nah disini kita terapkan dulu nah selama proses mengecilkan icon supaya ini tidak uji coba teman teman ya saya patch dulu ya jadi kita buka emote pro dan disini kita patch dulu supaya tidak uji coba kita cari di my time store nah ini kita patch dulu saya menggunakan expecting love kita swap nah setelah itu kita buka lagi tem store nya kita cari tema yang tadi kita buat nge patch ya tema expecting love supaya nanti tidak mengganggu teman teman ya supaya tidak uji coba kita terapkan dulu temanya nah ini sudah selesai dan kita terapkan temanya sumber daya aku dan kita terapkan tema ini ya jadi disini sudah permanen tema ini tadinya berbayar kan teman teman ya sekarang gratis kita tinggal terapkan saja nah ini kan icon icon nya kan masih besar besar tuh ya sekarang kita kecilkan caranya tema ini kita jadikan atau kita simpan dulu ke memori hp kita ya caranya kita buka emote pro dan kita klik di garis 3 sebelah sini kalian cari my time store my time store nah ini ya nah ini kan tema yang icon nya besar besar kita ready time dulu ya ready time nah disini temanya kita kasih nama icon besar gitu aja ya icon besar ya setelah itu kita klik retry jadi nantinya itu teman teman ya kalau kita mau mengecilkan icon ada 3 yang harus dirubah jadi yang pertama itu di bagian icon nya yang kedua itu di bagian new iphone style bg nya dan yang ketiga itu di bagian new iphone style mask nya jadi 3 itu harus dirubah supaya tema itu rapi gitu teman teman ya nah ini sudah saya simpan temanya sekarang kita bongkar teman teman ya kita tutup dulu dan kita cari tema tadi memori internal letaknya ada di folder imode nah my time ini ya teman teman ya ini kita bongkar dulu dot time nya ini kita ganti dot zip ya eh salah kita ganti nama dot zip kayak gini ya teman teman ya kita klik simpan dan zip nya ini kita bongkar teman teman nah setelah itu ini zip nya kita hapus teman teman kita buka modul nya nah modul nya kan ada ini tuh jadi yang perlu kalian edit di bagian icon dan kom opo launcher ini teman teman jadi dua ini ya jadi yang pertama kita edit di bagian icon nya dulu nanti kalau icon nya saja opo launcher nya tidak kalian edit nanti itu icon nya besar kecil jadi gak bisa rata jadi di bagian opo launcher nya ini juga harus kalian edit gitu teman teman ya jadi yang pertama kita edit dulu di bagian icon nya kita kasih akhiran dot zip dulu ya ganti nama disini kita klik dot zip kayak gini ya kita klik simpan dan zip nya ini kita buka nah ini ya setelah itu zip nya ini kita hapus nah kita buka di bagian icon nya teman teman di bagian rest dan xhdbi nah ini adalah icon icon yang sudah disiapkan oleh kreator temanya teman teman ya disini ada berapa icon ini kita lihat semuanya dan klik lainnya rincian nah disini ada 34 icon teman teman ya kan terus bagaimana ini kan cuman 34 sedangkan aplikasi di playstore itu kan ada ribuan tuh kalau icon nya itu tidak ada di di 34 ini tampilannya kayak gimana tampilannya itu nanti ngikut icon aslinya teman teman cuman diratakan oleh kom opo launcher nya itu tadi gitu ya jadi yang pertama kita edit dulu di bagian icon nya kayak gini kita klik contoh ya teman teman ya ini kita klik dan kita buka lewat pixel lab ya kita lihat ukurannya dulu ya nah disini ukurannya kan 231 x 231 tuh jadi nantinya kalian kalau mau menyimpan harus sama 231 x 231 ya setelah itu ini kita centang sebelah sini teman teman ya nah setelah itu kalian masukkan lagi gambar ini yang sama ya kita tambahkan disini teman teman ya kita klik tambahkan disini from gallery klik garis 3 nah disini kalian cari lewat s file file ya nah disini kan masih belum muncul tadinya itu kayak gini teman teman kita back ya kayak gini ya kalau awalnya itu kan munculnya kayak gini nah kita klik di bagian penyimpanan internal ya kan tadi itu ada di folder imode ya ini ya setelah itu di bagian my temp icon besar di bagian di bagian icon rest xhdbi nah ini ya jadi kita tumpuk supaya ada dua nah ya kan setelah itu kita klik centang nah yang satu besar yang satu kecil ya kan sekarang kita lihat berapa persennya ini yang diberkecil ya caranya kalian klik disini teman teman disini nah kalian geser saja kayak gini relative size nah disini berarti diberkecil 75% ya teman teman ya kita klik centang dan ini kita letakkan di tengah tengah ya supaya letaknya ada di tengah tengah kalian geser kesini relative position klik disini dan klik lagi disini nah dia ada di tengah tengah teman teman ya nah yang belakang ini kita hapus caranya kita klik disini nah transparan nah otomatis dia iconnya akan menjadi kecil ya kan sekarang kita simpan klik simpan sebelah sini save as image nah formatnya harus sama png teman teman ya terus disini dimensinya ini kita klik dan kita custom tadi itu 231 ya teman teman harus sama 231 231 dan disini juga 231 kayak gini ya kita save to gallery nah ini sudah selesai jadi ini kita tutup sekarang kita masukkan icon yang tadi kita edit di pixel lab ke dalam folder yang sama teman teman jadi kita buka di temanya kayak gini tadi itu di folder i mood ya my time icon besar icon res xhdbi nah ini ya jadi namanya itu harus sama dengan ini teman teman jadi namanya ini kita ambil dulu ya ganti nama kita copy nah kayak ini ya kita salin kita batalkan sekarang kita buka di pixel lab nya pixel lab nah ini ya ini yang icon nya sudah kita perkecil namanya kita pastikan disini teman teman ganti nama nah kayak gini setelah itu kita masukkan ke dalam folder icon tadi ya kita potong dan kita masuk ke dalam i mood my time icon besar icon res xhdbi nah disini ya kita klik tempel dan kita timpa jadi nantinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati